Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 27. Melihatnya, Agui mengeluarkan setahil perak dan menaruhnya di atas meja, pikirkanlah baik-baik. Erdizi tersenyum berseri-seri, ia merabak uang perak itu, lalu memasukkannya ke dalam saku dadanya, setelah itu ia memukul kepalanya dan berkata sembari tersenyum, aku ingat Li Jun. Mendengar perkataannya, di wajah Liu Wencao samar-samar muncul seulas senyuman. Pada saat yang sama, Jin Yuan Bao sedang membaca berkas-berkas di dalam kamar, ia teringat akan segala peristiwa yang telah dijalaninya, kerutan didahinya makin lama bertambah dalam. Sekonyong-konyong, pintu didorong hingga terbuka, Jin Yuan Bao menengadah dan memandang ke arahnya, ternyata Gu Zhang Feng lah yang dengan wajah Muram melangkah masuk. Kenapakah seperti ini? Apa yang terjadi? Dengan heran Jin Yuan Bao bertanya. Gu Zhang Feng mengerucutkan bibirnya, hari itu Xue R pergi tanpa pamit, walaupun ia tak berhasil melakukannya, namun aku sangat khawatir bahwa hari itu ia akan menyelinap pergi dari sisiku. Otakmu cerdas, cepatlah bantu aku untuk mencari jalan keluar. Kau mencariku hanya untuk hal sepele seperti itu Jin Yuan Bao merasa amat gelusar sekaligus amat geli. Namun Gu Zhang Feng memandangnya dengan wajah bersungguh-sungguh dan berkata, masalah ini bagiku adalah masalah yang maha penting. Kau tahu tidak, sejak untuk pertama kalinya aku melihat Xue R, aku sudah menyukainya, setelah tinggal bersamanya selama beberapa lama, aku makin tertarik padanya, Tapi aku belum mengungkapkan perasaanku padanya dan tak bisa kehilangan dirinya, kalau ia benar-benar hendak pergi, sampai ke ujung dunia pun aku akan mengikutinya. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao menahan tawanya, lalu berkata, kalau begitu lebih baik carilah akal untuk membuatnya tetap tinggal di sini, untuk apa mengejarnya sampai ke ujung dunia dan membuat repot dirimu sendiri? Jin Yuan Bao, oleh karena itu aku datang untuk mohon kau membantuku mencari akal, dengan mengibai Bagu Zhang Feng memandangnya, aku tak takut kau tertawakan, Sekarang kalau aku tak bisa melihat Xue R sebentar saja, aku merasa bahwa ada sesuatu yang kurang, Kalau setengah hari tak melihatnya, aku merasa hatiku galau, napasku pendek-pendek dan kepalaku sakit, kalau seharian tak melihatnya, aku tak punya selera makan dan kalau malam tak bisa tidur. Aku merasa bahwa hidupnya lebih penting dari diriku sendiri, dan kalau perlu, aku rela mati demi dia, sebenarnya aku telah mati sekali baginya, tapi tak kesampaian. Sekarang aku ingin kami berdua tetap hidup dengan baik. Melihat wajahnya yang penuh cinta, mau tak mau Jin Yuan Bao teringat pada Yeu Kilin, ia mengingat bagaimana Yeu Kilin menghadang tikaman pedang demi dirinya, serta mengingat bagaimana ia berkali-kali mengarungi bahaya demi dirinya, ia merasa cukup tersentuh oleh sikap Gu Zhang Feng itu, Kau si Tolol ini tak nyana adalah seorang yang penuh cinta. Kalau kau ingin dia tetap tinggal, kau harus mengungkapkan perasaanmu padanya, kalau dia menerimamu, tentu saja dia akan tinggal di sini. Gu Zhang Feng memandangnya sambil tertegun, setelah agak lama, ia baru berkata dengan terbata-bata, Aku juga ingin mengungkapkan perasaanku padanya, akan tetapi begitu berada di depannya, aku tak bisa mengucapkan kata-kata yang akan kugunakan untuk mengungkapkan perasaanku. Kalau kau hendak mengungkapkan perasaanmu, kau harus memperhatikan gaya dan caramu mengungkapkannya, harus mencari saat yang tepat, dan harus maju secara teratur selangkah demi selangkah. Begini saja, aku akan mengajarimu suatu care supaya kau dapat membuat nonak suweir tetap tinggal di sini. Setelah itu Jin Yuan Bao pun mengajarkannya. Gu Zhang Feng setengah percaya setengah tidak, benarkah? Tentu saja benar, perkataanku Jin Yuan Bao ini selalu akan menjadi kenyataan. Jin Yuan Bao menepuk-nepuk dadanya, menaruh berkas dalam genggamannya, bangkit dan melangkah ke sisi Gu Zhang Feng, meliriknya, lalu berkata, Ikut aku. Kemana Gu Zhang Feng kebingungan? Setelah tiba kau akan tahu sendiri. Jin Yuan Bao tersenyum misterius. Pada zaman keemasannya ibu kota sangat ramai, berbagai jenis wanita-wanita cantik tak henti-hentinya berseliwuran. Jin Yuan Bao menarik Gu Zhang Feng ke tengah jalanan yang ramai. Dengan susah payah Gu Zhang Feng mengikutinya, lalu mencecarnya, Yuan Bao, cepatlah sedikit beritahu aku, bagaimana caranya aku dapat membuat suweir tetap tinggal. Jin Yuan Bao berpaling dan memandangnya, karena kau begitu cemas dan begitu tolol, Dan juga karena kau selalu cemas dalam melakukan segala sesuatu, Kalau kau hendak membuat suweir tetap tinggal di sini, kau harus terlebih dahulu merebut hatinya. Gu Zhang Feng berpikir keras, kalau hendak membuat suweir tetap tinggal di sini, harus terlebih dahulu merebut hatinya, Sepertinya hal ini masuk akal. Bagaimana aku dapat merebut hatinya? Untuk dapat merebut hati seorang wanita diperlukan sebuah proses. Sambil berbicara Jin Yuan Bao memandang kekejauhan. Benar. Seperti penyakit, diperlukan suatu proses. Gu Zhang Feng sangat menyetujui perkataan itu. Jin Yuan Bao memandangnya dengan amat geli, Kenapa harus membawa-bawa penyakit? Kau benar-benar tak bisa membuka mulut tanpa membicarakan pekerjaanmu. Kau ku beritahu, kau dapat melakukan sesuatu yang paling sederhana dahulu. Wanita itu gampang tersentuh. Apakah kau sudah pernah memberinya gincu, bedak, bunga segar, pakaian atau mainan? Gu Zhang Feng menggeleng-geleng. Belum, barang-barang biasa seperti itu mana pantas diberikan pada ksue R yang berbudil luhur dan anggun? Jin Yuan Bao menepuk dahinya, kau tak usah perdulikan apakah barang itu pantas diberikan padanya atau tidak. Pokoknya berikan saja dulu padanya untuk mengungkapkan isi hatimu, kalau kau tak mengungkapkannya, dia mana tahu. Perkataanmu itu sepertinya cukup masuk akal. Setelah kau memberikan hadiah padanya, carilah kesempatan untuk mengungkapkannya dengan perkataan, semua wanita suka mendengar perkataan yang manis-manis. Tapi kalau berhadapan muka dengan ksue R aku selalu tegang, aku tak bisa berkata apa-apa, Gu Zhang Feng menjadi malu-malu kucing. Kalau begitu, di tengah malam berdirilah di depan jendela dan beritahukan isi hatimu padanya, bahwa kau menyukainya, Jin Yuan Bao melancarkan jurusnya. Gu Zhang Feng merasa sangat sangsi, menurutku kami adalah pasangan yang serasi, hati kami berdua saling terhubung, apakah hal ini perlu dikatakan lagi? Jin Yuan Bao tak tahan lagi, ia mengulirkan matanya, lalu kembali berkata, kalau kau tak mengatakannya, dia mana bisa tahu isi hatimu. Aku akan mengajarimu sebuah jurus lagi, kalau kau selalu baik kepadanya, tapi tak ada efeknya, kau harus memakai cara yang sama sekali bertolak belakang, kau harus bersikap baik pada wanita lain di depannya. Gu Zhang Feng menengadah, Yang ku sukai adalah ksueer, kenapa aku harus bersikap baik pada wanita lain? Hal seperti ini yang justru tak kau pahami, semua wanita itu pencemburu, dihadapannya, kau harus berpura-pura suka pada wanita lain untuk membuatnya cemburu, kalau dia marah, ini berarti bahwa ia menyukaimu. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya dan tertawa. Benarkah begitu? Apakah yang kau katakan itu ada gunanya? Gu Zhang Feng setengah percaya dan tidak. Jin Yuan Bao dilahirkan sebagai seseorang yang berwajah tampan dan anggun, secara alamiah ia selalu dikelilingi wanita-wanita cantik, saat ini, untuk membuktikan kebenaran ajarannya, sambil berpura-pura ramah, ia melambai-lambaikan tangannya ke arah beberapa orang wanita cantik, dalam sekejap mata para wanita itu pun dengan malu-malu memanggil-manggilnya sambil tertawa cekikikan. Dengan puas diri Jin Yuan Bao memandangnya, kau lihat, inilah buktinya. Namun Gu Zhang Feng mengerutkan dahinya, tapi kupu-kupu yang suka berpindah-pindah tempat ini tak seperti XWR. Dengan kipasnya Jin Yuan Bao mengetuk-ngetuk kepalanya, lalu dengan kesal ia berkata, siapa yang mengerti tentang hal ini, kau atau aku? Apa kau mengerti kenapa dia hendak pergi? Kalau kau ingin membuatnya tetap tinggal, kau harus menuruti perkataanku, kira ini ku jamin ampuh. Gu Zhang Feng merabai tempat didahinya yang nyari terkena pukulan, lalu mengerutu pada dirinya sendiri, baiklah, aku sendiri juga tak bisa memikirkan care lain yang lebih baik, maka aku terpaksa mencoba caranya dulu. Selepas siang, sambil membawa Gin Chu dan bedak Gu Zhang Feng menerjang masuk ke dalam kamar Jiang Xiaoxuan, menaruh berbagai botol dan buli-buli itu di hadapannya, lalu mulai meringis ke tolol-tololan. Dengan bimbang Jiang Xiaoxuan memandang benda-benda itu, lalu bertanya, apa isi botol-botol dan buli-buli ini? Dengan bersemangat Gu Zhang Feng menjelaskan, aku tak tidur sampai malam untuk mencampur bahan-bahan Gin Chu dan bedak ini, untuk diberikan padamu. Coba lihat, yang ini untuk memutihkan kulit, sedangkan yang ini untuk melembabkan. Mendengar perkataannya itu, dengan jenah Jiang Xiaoxuan memandangnya, terima kasih, tapi biasanya aku jarang memakai benda-benda ini. Ini ku buat khusus dengan jenis kulitmu, kau cobalah, Gu Zhang Feng berkeras. Melihat wajahnya yang bersungguh-sungguh, Jiang Xiaoxuan merasa tak bisa tak menuruti kemauannya, maka ia mencoba membuka sebuah kotak dan mencium baunya, seketika itu juga bau wangi langsung menusuk hidungnya sehingga membuatnya hampir muntah. Ia cepat-cepat menutup kotak itu, lalu mengambil sebuah kotak lain dan dengan sangat hati-hati membuka tutupnya, namun ia tak berani langsung mencium baunya, ia mengayun-ayunkan tangannya seperti sebuah kipas, namun tak ada bau waneh, setelah itu ia baru menciumnya, baunya agak seperti obat, dan juga agak wangi, sepertinya cukup baik, akan tetapi adonan berwarna hitam legam ini apakah bisa dioleskan ke wajah. Jiang Xiaoxuan menaruh kotak itu, lalu memperhatikan beberapa kotak lainnya, akan tetapi ia tak berani mengoleskan isi satu pun di antaranya ke wajahnya. Akan tetapi, ketika ia berpaling, ia melihat sinar mece Gu Zhang Feng yang penuh harapan dan lalu memberanikan diri untuk mencobanya, namun ketika ia baru saja hendak melakukannya, pada akhirnya ia tak mengangsurkan tangannya, dan terpaksa dengan menyesal memandang Gu Zhang Feng. Warnanya begitu hitam, dan baunya pun agak aneh, menurutku, aku lebih baik nanti saja memakainya. X.W.R., kau jangan melihat warnanya yang hitam, begitu mengoleskannya, obat ini akan sangat berhasiat untuk memutihkan wajahmu Gu Zhang Feng pun menunjukannya sendiri, lihatlah, kulitku yang berwarna seperti ini, begitu diolesi obat ini akan langsung menjadi putih, dan juga menjadi putih dari dalam sampai luar. Tanda petik. Akan tetapi, setelah mengoleskan gincu, wajah Gu Zhang Feng langsung menjadi merah padam, dan juga gatal bukan main, sehingga ia tak bisa berhenti menggaruk wajahnya. Zhang Feng, wajahmu kenapa? Dengan penuh perhatian Jiang Xiaoxuan bertanya. Gatal sekali. Begitu selesai berbicara, ia memburu ke depan cermin dan melihat bahwa seluruh wajahnya telah menjadi merah padam, ia pun cepat-cepat menutupi wajahnya, apa, apa yang terjadi? Nonak suwe er, aku akan agak lambat. Menemuimu lagi. Sore itu, setelah makan siang, Jiang Xiaoxuan kembali ke kamarnya dan mendapati bahwa setiap sudut kamarnya telah dipenuhi berbagai jenis bunga segar, ada bunga lili, mawar, lavender, berbagai jenis runi dan lain-lain. Ketika ia sedang kebingungan, Gu Zhang Feng kembali terlihat sedang dengan sekuat tenaga mengusung sebuah pot besar. Penuh bunga masuk ke dalam kamar, maka ia pun segera bertanya, Zhang Feng, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Gu Zhang Feng tersenyum lugu, Nonak suwe er, ini adalah bunga yang kuberikan untukmu, pedang pusaka dihadiahkan kepada seorang pahlawan, bunga segar dihadiahkan kepada seorang wanita cantik. Tanda petik, Jiang Xiaoxuan bersin, ia merasa agak geli, tapi juga agak tersentuh, kau memberiku begitu banyak bunga? Ya, aku membaca di buku-buku ketabiban bahwa jenis-jenis bunga ini berfagdah untuk kesehatan, dapat menenangkan jiwa. Tapi, tapi, Hatshi, Hatshi, Jiang Xiaoxuan mulai bersin, dan makin lama bersinnya makin keras, aku tak tahan menghirup serbuk sari bunga. Hah? Kalau begitu, aku akan cepat-cepat mengeluarkan bunga-bunga ini. Gu Zhang Feng terkejut dan cepat-cepat mengeluarkan bunga-bunga itu, ksue er, pergilah berjalan-jalan di luar, aku akan membereskan tempat ini dulu. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Jiang Xiaoxuan pun kembali bersin-bersin, untung saja ia terpaksa meninggalkan kamarnya, namun sebelum keluar, ia tak dapat menahan diri untuk tak memandang bunga-bunga yang indah itu, seulas senyum pun muncul di wajahnya. Saat malam tiba, Yeu Kilin mencari Jiang Xiaoxuan, begitu masuk melalui pintu ia tersenyum masam dan berkata, Jiang Daxiao Jie, hari ini kita tak akan membakar dupa dan bertengkar, apakah kau punya care untuk mengajariku supaya cepat maju? Dapat belajar memainkan beberapa lagu sederhana pun sudah cukup. Jiang Xiaoxuan adalah orang yang hati-hati, selain itu ia menganggap belajar memetik kecapi adalah sesuatu yang serius, tentu saja ia tak suka mendengar perkataan itu, kau pikir kau ini gadis penyanyi yang mengaman di jalan untuk mencari makan? Begitu dapat memainkan beberapa lagu murahan lalu langsung bisa mendapatkan uang. Belajar memainkan kin adalah suatu seni yang harus dipelajari perlahan-lahan, tak bisa dengan tergesa-gesa. Lagu murahan, Yeu Kilin merasa gusar, namun ia tak dapat menyinggung sang guru ini, maka ia menarik Jiang Xiaoxuan ke samping jendela dan menunjuk ke langit malam, lalu dengan cemas berkata, tak bisa dengan tergesa-gesa. Kau lihat sendiri, bulan akan segera menjadi bulan purnama, di malam bulan purnama itu Nyonya Jin ingin mendengarku memetik kecapi. Jiang Xiaoxuan, sebenarnya kau bisa memetik kecapi atau tidak? Sehariankah selalu berkata bahwa ini tak bisa dan itu tak bisa, kalau kau punya kepandayan, petiklah kecapi sendiri. Jiang Xiaoxuan memandangnya namun tak menjawab, lalu ia berbalik dan perlahan-lahan berjalan ke depan kecapi, kemudian dengan mantap duduk di depannya. Kulihat kalian nona-nona keluarga pejabat ini suka beromong kosong. Sekarang aku tak memikirkan bagaimana caranya mengatasi Nyonya Jin di malam bulan purnama, tapi memikirkan bagaimana caranya melarikan diri dari tempat sialan ini. Sebelum Yew Kilin menyelesaikan perkataannya, suara kin telah berkumandang. Suara kin yang mengambang bagaikan sinar rembulan, bagaikan matu air yang dingin, bagaikan angin sepoi-sepoi, dengan lembut menghampirinya, membuatnya bersemangat, dan tak nyana membuatnya menyingkirkan segala pikiran yang menganggu. Dengan tercengang Yew Kilin memandang Jiang Xiaoxuan, ia memakai pakaian dari kain katun kasar, namun begitu duduk di depan kukin, punggungnya menjadi tegak, bibirnya tertarik, agak keras kepala dan angkuh jari jemarinya langsing dan gemulai. Di tengah petikannya, suara kecapi berkumandang makin nyaring dan menyelimuti seluruh sudut ruangan itu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit hati Yew Kilin menjadi. Tenang, ia mendengarkan suara musik itu dengan penuh perhatian, bahkan dalam pikirannya yang pada dasarnya tak paham seni musik, perlahan-lahan munculah gambaran sebuah gunung yang tinggi dan air yang mengalir. Tetes-tetes air yang bening dan berkilauan setetes demi setetes merembes keluar dari celah-celah batu, sedikit demi sedikit bergabung menjadi satu dan mementuk sebuah sungai kecil yang mengalir dengan perlahan. Mengalir turun dari atas tebing. Dan berdebur di atas sebongkah batu hitam, percikan-percikan air pun berhamburan, batu itu berubah menjadi batu kemala, dan kepingan-kepingannya menjadi mutiara. Dengan mengikuti asal suara itu, Gu Zhang Feng melangkah ke depan jendela Jiang Xiaoxuan, begitu mendengar suara kecapi yang indah dari dalam kamar, mau tak mau ia tergila-gila seakan mabuk. Setelah lagu itu usai, ia barulah tersadar, ia menghela nafas dengan pelan dan berkata, lagu ini tentunya berasal dari langit. Tanda petik. Dan di dalam kamar, setelah nada terakhir berkemandang, Yeu Kilin pun perlahan-lahan tersadar, setelah itu ia cepat-cepat bangkit, lalu bertepuk tangan Seraya memuji, tak heran Nyonya Jin menyebutmu seorang wanita berbakat, petikan kecapimu ini benar-benar bagus. Bahkan lebih bagus dibandingkan dengan musik kecapi orkes opera fucun. Jiang Xiaoxuan tersenyum, wajahnya penuh rasa puas diri, sekarang kau tak lagi berkata bahwa nona-nona keluarga pejabat suka melancarkan jurus kosong lagi? Dan di luar kamar pun terdengar seseorang menghela nafas dengan pelan, mereka berdua tak mendengarnya dengan jelas dan cepat-cepat melangkah ke ambang jendela, nampak sebuah bayangan hitam berdiri di samping jendela. Yeu Kilin terkejut, lalu bertanya, siapa itu di balik jendela? Namun begitu mendengar pertanyaan itu, bayangan hitam itu berkelebat pergi dan tak nampak lagi. Yeu Kilin cepat-cepat menarik Jiang Xiaoxuan keluar kamar, namun mereka tak dapat melihat siapapun, barusan ini di luar jelas-jelas ada orang yang berbicara, kenapa sekarang tak ada orang? Mendengar perkataannya, Jiang Xiaoxuan pun mengangguk-angguk dengan penuh kekhawatiran, sudah tiga hari berturut-turut ini, di balik jendelaku selalu ada sebuah bayangan hitam yang muncul dan menghilang, tapi tak berkata apa-apa. Kadang-kadang ia menghela nafas, sehingga membuatku takut dan tak bisa-bisa tidur nyenyak. Ada kejadian seperti itu Yeu Kilin merasa semangat ksatria muncul dalam hatinya, ia segera menepuk bahu Jiang Xiaoxuan dan berkata, kau tak usah takut, setelah ini setiap malam aku akan datang menemanimu, sekaligus belajar memetik kecapi. Aku ingin melihat bayangan hitam itu manusia atau setan, nyalinya besar sekali. Keesokan malamnya, Yeu Kilin kembali datang untuk belajar memetik kecapi, Jiang Xiaoxuan sedang berbicara sambil menunjukkan kero memetik kecapi kepadanya, dalam tangga nada Gongshang Jua Sehyu, nada Jingying suaranya murni, perasaan yang terkandung dalam nada Jin ini melankolis, nada Tuying suaranya lambat, perasaan yang terkandung dalam nada Tu ini, akan tetapi ia melihat bahwa Yeu Kilin sedang terkantuk-kantuk sambil bersandar di atas sebuah bantalan. Empuk, dan air liur yang berkilauan pun mengalir dari sudut bibirnya. Seketika itu juga Jiang Xiaoxuan merasa gusar, ia menepuk-nepuknya beberapa kali, Yeu Kilin, kau sedang apa? Karena dikagetkan olehnya, Yeu Kilin kontan terbangun, setelah menyeka air liur di bibirnya, ia segera menjawab, siap. Melihat wajahnya, Jiang Xiaoxuan menghela nafas, barusan ini, apa yang ku katakan? Yeu Kilin mengaruk-garuk kepalanya, katamu, perasaan yang terkandung dalam nada Tu adalah, setelah itu ia menggeleng, keras-keras dan bertanya, salah, ya? Di antara ke-12 Siu mana ada Siu Tu? Yang ku bicarakan adalah Tu yang merupakan salah satu dari kelima unsur, yaitu logam, kayu, air, api dan tanah. Jiang Xiaoxuan merasa gusar, perasaan yang paling utama dalam tangga nada ini adalah kerinduan, misalnya kalau setelah terpisah tiga hari kau merindukan Jin Yuan Bao. Yeu Kilin tertawa terbahak-bahak sambil mengoyang-goyangkan tangannya, mana bisa? Terpisah tiga tahun pun aku tak akan merindukannya. Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaoxuan mengulirkan matanya, kalau kau tak segera dengan tekun mempelajari satu atau dua jurus, di malam bulan purnama kau tak akan dapat memainkan lagu untuk nyonya Jin dan kau pasti akan harus berpisah dengan Jin Yuan Bao, saat itu aku tak akan bisa membantumu lagi. Aku akan belajar, Jie Jie, Yeu Kilin cepat-cepat menjelaskan, tapi waktunya sangat mendesak, kita tak usah mempelajari lima unsur segala, kau langsung ajari aku sedikit kepandayan yang praktis saja, kita langsung belajar sebuah lagu saja. Jiang Xiaoxuan memandangnya untuk beberapa lama, lalu dengan tak berdaya mengangguk-angguk dan berkata, begitu juga boleh, beberapa hal itu bisa dipelajari belakangan, mari, sambil memindahkan kecapi ia berkata, Mu Ying Jao suaranya panjang, tangga nadamu perasaannya marah. Cobalah. Melihat senarkin itu, Yeu Kilin langsung merasa tak berdaya, petik-petik di mana. Jiang Xiaoxuan memandangnya, lalu dengan sabar mengejarinya, senar ini, kau harus ingat, perasaan tangga nadamu adalah perasaannya marah. Aku sudah ingat. Perasaanku terhadap Jin Yuan Bawa adalah sangat marah sambil menggertakan giginya, Yeu Kilin menuangkan seluruh kemarahan yang terpendam dalam tubuhnya dalam petikannya, ia memetik senar itu dengan sekuat tenaga sehingga ia memutuskan sebuah senar. Seketika itu juga, mulut Jiang Xiaoxuan mengganga. Dengan malu, Yeu Kilin cepat-cepat minta maaf, aku terlalu menghayati perasaan marah itu. Jiang Xiaoxuan merasa geram, walaupun kecapi ini tidak mahal, tapi seharusnya tak kau rusak. Untuk apa kau menggunakan kekuatan yang begitu besar seperti itu? Wajah Yeu Kilin merona merah, waktu tinggal di meishan seharian aku bermain air dan memotong kayu bakar, maka tenagaku cukup besar. Jie-jie, ayo kita coba sekali lagi. Kau, Jiang Xiaoxuan naik pitam, akan tetapi walaupun ia telah mengangsurkan tangannya, ia tak memukulnya, melihat wajahnya nampak malu, Jiang Xiaoxuan terpaksa menahan amarahnya, aku akan mengulanginya, kau harus mendengarkan dengan seksama. Ia, ia, ia dengan wajah menyesal, Yeu Kilin segera mengangguk-angguk. Saat Seng Rembulan berada di atas pucuk-pucuk pohon, Jin Yuan Bao duduk di samping meja tulis di kamar pengantin seorang diri, ia menulis-nulis beberapa huruf, namun setelah itu tak ingin menulis lagi, melihat kamar yang kosong melompong, hatinya pun kosong melompong. Setelah beberapa saat, akhirnya ia tak dapat menahan diri lagi dan memanggil, X.R., X.I.R. Mendengar perkataannya, X.R. cepat-cepat masuk dan bertanya, Sao Yee, ada perintah apa? Mana Nona kalian? Nona kami, untuk sesaat X.R. kelabakan, lalu ia pun paham, Jin Yuan Bao sedang menanyakan Yeu Kilin, Oh, Nona kami sedang mencari Nona X.W.R. untuk berlatih memetik kecapi. Mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya dan tersenyum, sehari-hari ia kasar dan bandel, tapi ternyata ia dapat bersikap bersungguh-sungguh juga. X.R. menimpalinya, beberapa hari berturut-turut ini, Nyonya muda setiap hari pergi berlatih memetik kecapi. Baiklah, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu keluar dari kamar pengantin dan langsung menuju ke rumah obat Guzang Feng. Tempat tinggal Jiang Xiaoxuan terletak di halaman belakang rumah obat, dengan santai Jin Yuan Bao berjalan ke arahnya, namun sebelum ia mendekati tempat itu, lamat-lamat telah terdengar suara kecapi. Jin Yuan Bao berdiri dan mendengarkannya, perlahan-lahan senyum muncul di wajahnya, tak nyana gadis Bao ini cukup pandai memetik kecapi. Jin Yuan Bao melangkah ke halaman belakang, namun ia mendapati bahwa di mulut pintu Jiang Xiaoxuan berdiri seseorang yang bersikap sembunyi-sembunyi. Jin Yuan Bao tersenyum, dengan tenang ia berjalan ke arahnya, ia mendengar orang itu berkata pada dirinya sendiri, hari ini aku akan mengungkapkan isi hatiku, pasti akan mengungkapkan isi hatiku. Melihatnya, Jin Yuan Bao tersenyum nakal, lalu bersiap untuk membuatnya terkejut, akan tetapi ketika ia baru saja hendak diam-diam bergerak, Gu Zhang Feng tiba-tiba berpaling dan memberinya isyarat agar tak bersuara dan mendengarkan sampai selesai. Jin Yuan Bao tercengang, namun ia mengangguk-angguk, lalu berdiri dengan tenang sambil mendengarkan suara kecapi. Suara kecapi dari dalam kamar itu perlahan-lahan berhenti. Dengan kecewa Gu Zhang Feng menghela nafas, lalu berkata dengan suara lirih, Xwer setiap hari memberiku kejutan yang mengembirakan, tak nyana ia begitu pandai memetik kecapi. Begitu mendengar perkataannya, dengan puas diri Jin Yuan Bao membantahnya, jangan sombong, yang memetik kecapi bukan Xwer melainkan Jiang Xiao Xuan, dan ia juga tidak melakukannya untuk memberimu suatu kejutan yang mengembirakan, ia berlatih keras untuk memberikan kejutan yang mengembirakan bagiku dan ibuku. Tapi yang tinggal di sini jelas-jelas Xwer, bagaimana bisa nyonya muda yang memetik kecapi wajah Gu Zhang Feng nampak tak percaya. Di tengah malam begini, untuk apa kau berdiri di sini? Apakah kau datang khusus untuk mendengarkan kecapi dengan curiga Jin Yuan Bao bertanya? Kau bukannya berkata bahwa aku harus berdiri di depan jendela dan mengungkapkan isi hatiku pada Xwer? Aku sudah berdiri di depan jendelanya berhari-hari lamanya, tapi sepatah kata pun belum berhasil ku ucapkan, kata Gu Zhang Feng sambil menunduk. Kalau kau berpikir seperti ini, bagaimana kau dapat memberitahunya Jin Yuan Bao berkata dan tertawa? Namun wajah Gu Zhang Feng nampak muram, aku-aku tegang, tak bisa bicara. Kalau begitu kau pakai saja perkataan yang sudah ada, banyak sekali puisi, syair dan lagu, kau pilihlah salah satu. Jin Yuan Bao sangat ingin agar ia berhasil. Baik, baiklah dengan gemetar, Gu Zhang Feng mengambil sebuah benda dari kantongnya. Dan saat ini di dalam kamar, setelah Jiang Xiaok Suan selesai memetik kecapi, ia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa bayangan hitam itu telah muncul dan cepat-cepat menunjukkannya pada Yeu Kilin. Lihatlah, bayangan hitam itu datang lagi. Mungkinkah dia orang yang disuruh pengurus rumah tanggaliu untuk mengawasiku? Jangan takut, aku ada di sini. Yeu Kilin meniup lentera hingga padam, menarik Jiang Xiaok Suan dan menyembunyikannya di sisi jendela, lalu mengawasi keadaan di luar dengan seksama. Kenapa muncul seorang lagi? Jiang Xiaok Suan menyadari bahwa di luar ada sebuah bayangan hitam lain, ia pun makin tegang. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, apakah mereka satu gerombolan? Dengan gemetar, bayangan hitam itu mengeluarkan sebuah benda. Selaka, mereka punya senjata rahasia, Yeu Kilin mendorong Jiang Xiaok Suan menjauh, sembunyalah baik-baik, aku akan pergi menemuinya. Yeu Kilin baru saja hendak bertindak, namun tak nyana bayangan itu dengan gemetar mengeluarkan sehelai kertas. Setelah itu, sebuah suara seorang lelaki yang mengenaskan muncul di balik jendela, ada seorang wanita cantik, begitu melihatnya tak terlupakan, sehari tak melihatnya, pikiran bagai gila. Burung hang jantan terbang tinggi, di keempat lautan mencari burung hang betina. Sayang sekali, si jelita tak ada di tembok timur. Tanda petik. Yeu Kilin tertegun, dengan bimbang ia memandang Jiang Xiaok Suan, itu suara Zhang Feng, apa yang dikatakannya? Wajah Jiang Xiaok Suan nampak jengah dan merah padam, ia sedang membaca syair burung hang jantan mencari burung hang betina si mak siang. Memakai kecapi mengantikan kata-kata, menuliskan kata-kata dari lubuk hati. Kapan kau akan berjanji, sehingga aku tak ragu lagi? Kata-kata yang jujur menemani maksud hati, saling berpegangan tangan. Jikalau tak bisa terbang bersama, binasalah aku. Setelah mendengarkan untuk sesaat, Yeu Kilin bertambah bingung, apa maksudnya? Aku akan menanyainya. Tanpa memperdulikan Jiang Xiaok Suan yang berusaha menghalanginya, ia berteriak keras-keras keluar jendela, Zhang Feng, apa maksud perkataanmu? Aku tak mengerti. Begitu mendengar pertayaan Yeu Kilin, Gu Zhang Feng yang sedang berdeklamasi dengan sepenuh hati di balik jendela begitu terkejut hingga hendak kabur, akan tetapi ia dihalangi oleh Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao berteriak keras-keras ke dalam ruangan, tak penting kau paham atau tidak, perkataan ini tak ditujukan padamu. Yeu Kilin mengedipkan matanya, lalu bertanya pada Jiang Xiaok Suan, itu suara Jin Yuan Bao. Katanya perkataan itu tak ditujukan padaku, jadi ditujukan padamu. Apa kau paham maksud Zhang Feng? Masa kau tak paham, wajah Jiang Xiaok Suan memerah, ia menunduk tanpa berkata apa-apa. Melihatnya, Yeu Kilin berteriak keras-keras kebalik jendela, Xwer juga tak paham. Zhang Feng, apa maksud perkataanmu? Hahaha, Jin Yuan Bao tertawa terbahak-bahak, dasar kutubuku, untuk apa kau mengatakannya dengan begitu rumit? Kalau kau ingin mengungkapkan isi hatimu lakukanlah dengan terus terang. Nona Xwer, si Tolol ini berkata bahwa ia suka padamu, karena memikirkanmu ia tak bisa makan dan tidur. Sekarang Yeu Kilin pun paham. Mendengar perkataan yang begitu jujur itu, Jiang Xiaok Suan makin jengah dan lalu menutupi wajahnya dengan sepasang tangannya. Dua orang gila yang bernyali besar ini datang untuk terbuat onart karena kebanyakan makan, coba lihat bagaimana aku akan membereskan mereka. Setelah berbicara, Yeu Kilin mendorong daun jendela hingga terbuka, lalu berseru keluar, Zhang Feng, Jin Yuan Bao, kalau ada masalah, majulah untuk berbicara dengan Xwer Jie Jie. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao cepat-cepat mendorong Gu Zhang Feng ke depan beberapa langkah. Namun tak nyana, biur, sebas kom air menguyur dari balik jendela dan membuat Gu Zhang Feng basah kuyuk serta terkejut. Aku akan mendinginkan kalian dulu, coba lihat apa kalian masih berani berbuat onar. Yeu Kilin mengangkat alisnya, tangannya mengenggam sebuah baskom. Sekujur tubuh Jin Yuan Bao basah kuyuk, ia pun berkata dengan marah, Jiang Xiaok Suan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyiram kami? Kalianlah yang perlu disiram supaya ketololan kalian menghilang. Sambil berbicara Yeu Kilin menerjang keluar kamar dan lalu mengomeli mereka, malam-malam begini kalian dua bangsat ini datang ke sini untuk membuat keonaran apa. Masih belum kabur juga, apa sebas kom air belum cukup? Melihat Yeu Kilin keluar, Gu Zhang Feng sangat terkejut, ia menjatuhkan kertas itu dan lari terbirik-birit. Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin dengan hambar, ia mengibaskan air di tubuhnya, lalu dengan acuh-ta'acuh berlalu, sebelum pergi dengan enteng ia berkata, aku ini sedang membantu orang mewujudkan cita-citanya, namun tak nyana bertemu dengan orang yang tak tahu. Terima kasih. Kalau setelah ini kalian masih berani datang lagi untuk terbuat onar, coba lihat kaki kalian akan kupatahkan tidak, Yeu Kilin mengayun-ayunkan tinjunya. Jiang Xiaok Suan juga ikut keluar, begitu melihat kertas yang berisi ungkapan hati Gu Zhang Feng itu, ia diam-diam memungutnya. Saat makan siang keesokan harinya, Gu Zhang Feng sengaja membuat beberapa masakan obat dan mengundang Jin Yuan Bao serta Yeu Kilin untuk mencobanya, di tengah jalan mereka bertemu dengan Liu Qian Qian. Begitu melihat Jin Yuan Bao, Liu Qian Qian tak bisa tidak mengikutinya, tanpa memperdulikan mereka hendak melakukan apa, ia langsung menempel mereka. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa membiarkannya mengikuti mereka. Setibanya di rumah obat Gu Zhang Feng, Jiang Xiaok Suan telah sibuk mengatur meja makan, di atas meja telah diletakkan hidangan-hidangan yang mengandung obat, sedangkan dirinya sedang menaruh berbagai mangkuk dan sumpit. Begitu Gu Zhang Feng melihat mereka, ia langsung menyambut mereka, setelah berbasa basi, mereka menentukan tempat duduk masing-masing. Ketika Gu Zhang Feng hendak duduk di sisi Jiang Xiaok Suan, Jin Yuan Bao menarik-narik lengan bajunya, ketika ia memandangnya, Jin Yuan Bao mengedipkan matanya seraya memberinya sebuah saran dengan suara lirih, jurus ketiga, acuhkan dia supaya dia cemburu. Gu Zhang Feng mendadak tersadar, ia mengangguk dengan bersemangat, lalu duduk di tempat yang paling jauh dari tempat duduk Jiang Xiaok Suan. Mereka semua mengambil tempat duduk masing-masing, namun masih tak menggerakkan sumpit mereka, Jin Yuan Bao memandang mereka untuk beberapa saat, lalu bertanya, apakah sudah memastikan bahwa hidangan obatmu ini tak bermasalah? Nyawaku si tuan muda ini amat berharga, aku tak ingin mati di tanganmu. Aku sudah mengujinya berkali-kali, hidangan-hidangan ini tak bermasalah, dengan lugu Gu Zhang Feng menjawab, setelah berbicara, ia berpikir sejenak, lalu menjepit sepotong daging ayam bertulang hitam untuk diberikan kepada Yeu Kilin, Sao Furan, cobalah ayam bertulang hitam ini, walaupun sumpitnya ditujukan ke arah Yeu Kilin, matanya memandang Jiang Xiaok Suan. Dengan tercengang Yeu Kilin memandang daging ayam dalam mangkuk itu, ia amat heran, ia dan Gu Zhang Feng tak bisa dibilang akrab, apakah hubungan di antara mereka begitu akrab hingga mereka saling berbagi lauk? Namun tak nyana, Gu Zhang Feng kembali menyumpit sepotong lauk lagi dan memberikannya kepadanya, ada juga rebung kering yang cocok untuk dimakan dengannya. Yeu Kilin makin kebingungan. Akan tetapi, Jin Yuan Bao yang berada di sisinya tak tahan melihatnya, dengan gesit ia hendak menjepit lauk dengan sumpitnya, tapi ia berlagak tak waspada dan mementur lengan Gu Zhang Feng, sehingga lauk itu pun terjatuh ke pakaian Gu Zhang Feng sendiri. Dengan kesal Jin Yuan Bao berkata, kalau hatimu belum pasti, tanganmu juga belum pasti. Kau belum mengerti sepenuhnya. Tentang tiga bagian ladangmu tapi berani memberi orang lain laut. Melihat kejadian itu, Yeu Kilin cepat-cepat memberikan serbet pada Gu Zhang Feng, lap bajumu. Jiang Xiaok Suan pun bertanya dengan penuh perhatian, Zhang Feng apa kau tak terkena makanan panas? Karena tak menyangka bahwa Jiang Xiaok Suan memperhatikan dirinya, Gu Zhang Feng menjadi bersemangat. Ia seakan mendapat angin, aku tak apa-apa, tak kena makanan panas, perkataan cuan muda berguna, aku jadi mendapat keuntungan dari kemalangan. Melihat caranya berhasil, Gu Zhang Feng menjadi makin penuh perhatian pada Yeu Kilin, dengan gesit ia menjepit sepotong jamur yang ditumis dengan sumpitnya dan hendak menaruhnya di mangkuk kecil Yeu Kilin. Dalam kitab Bencao Gangmu, ditulis bahwa jamur menguatkan tubuh, serta menyehatkan perut dan empedu, membantu pencernaan makanan, memperbanyaki dan meningkatkan pengeluaran cairan tubuh. Melihatnya, Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya, ia telah mengantisipasi apa yang akan terjadi dan dengan gesit mengambil mangkuk kecil Yeu Kilin, lalu memelotot di Gu Zhang Feng, aku menyuruhmu mengurus tiga bagian ladang milikmu, jangan setelah menyiram dirimu sendiri dengan makanan panas, kau lantas menyiram orang lain dengan makanan panas. Gu Zhang Feng tak dapat berbuat apa-apa, untuk beberapa saat ia memandang jamur yang disumpitnya itu, lalu memandang kesekelilingnya, ia pun melihat Liu Qian Qian yang sedang dengan tenang makan di sampingnya, apa boleh buat, ia terpaksa mengangkat lauk itu dan menaruhnya dalam mangkuk kecil Liu Qian Qian, Qian Qian, jamur memperpanjang umur dan memelihara kecantikan, makanlah sedikit lebih banyak jamur. Dengan heran Liu Qian Qian memandangnya. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao kembali khawatir bahwa si Tolol ini akan kembali memberi Yeu Kilin lauk, maka ia memdahulunya dan memberi Yeu Kilin lauk, akan tetapi ia merasa malu kalau orang lain tahu bahwa ia memperhatikan Yeu Kilin, maka ia malahan berkata, aku khawatir lauk ini beracun, bantu aku untuk mencobanya. Yeu Kilin mengulirkan matanya, kau ini rewal sekali, ada racunnya bagaimana, kau benar-benar merusak selera makan. Gu Zhang Feng kembali hendak mengambilkan lauk untuk Yeu Kilin, namun Jin Yuan Bao pun kembali mendahulunya dengan menaruh sepotong ubi di mangkuk kecil Yeu Kilin, ubi ini terlalu lama dikukus, tidak enak, kau saja yang makan. Melihat mereka, seketika itu juga Jiang Xiaoxuan pun paham bahwa Jin Yuan Bao sedang minum cuka, maka ia menasehati Gu Zhang Feng, Zhang Feng, nyonya muda sudah diurus oleh tuan muda, kau tak usah repot-repot mengurusnya. Akan tetapi, di mangkuk kecil Yeu Kilin sudah tak ada tempat untuk menaruh lauk yang sedang disumpit Gu Zhang Feng, maka ia pun terpaksa menaruhnya di mangkuk Liu Qian Qian. Oleh karenanya, di sepanjang perjamuan itu, Jin Yuan Bao tak henti-hentinya memberikan lauk pada Yeu Kilin, sedangkan Gu Zhang Feng tak henti-hentinya memberikan lauk pada Liu Qian Qian. Metu Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan tak henti-hentinya beralih-alih memandang Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng, mereka heran kenapa kedua lelaki itu bersikap demikian. Namun Liu Qian Qian agak berbeda, ia amat senang diperhatikan oleh lelaki, ia melirik Yeu Kilin, lalu melirik Jiang Xiaoxuan dengan wajah penuh kemenangan. Untuk sesaat, tak ada orang yang memperdulikan Jiang Xiaoxuan, dan ia pun merasa tak nyaman. Akhirnya Yeu Kilin tak tahan lagi dan melemparkan sumpitnya di atas meja, aku tak bisa makan lagi, Jin Yuan Bao, sebenarnya kau sedang menjalankan tipu muslihat apa? Kalau kau tak menjelaskannya dengan jujur padaku, aku tak bisa makan lagi. Jin Yuan Bao memasang tampang tak berdosa, lalu membentangkan sepasang tangannya, memangnya ada masalah apa kalau aku memberimu laut? Kau jangan berpura-pura, perjamuan ini dari awal sampai akhir aneh sekali, Gu Zhang Feng lah yang paling aneh, ide konyol ini pasti berasal darimu. Ketika mendengarnya, Liu Qian Qian merata senang dan membanting sumpitnya di atas meja, kalau Zhang Feng gebaik kepadaku, apa hubungannya denganmu? Apa kau tak bisa melihat ada orang yang baik padaku? Gu Zhang Feng melihat kesekelilingnya, lalu bertanya dengan muram pada Jin Yuan Bao, Yuan Bao, kenapa yang marah malah istrimu dan bukan ksue er kami? Sebuah batu menimbulkan selaksa gelombang. Semua orang yang berada di tempat itu tercengang. Jiang Xiaok Xuan menarik bibirnya, wajahnya merah padam, ia segera menaruh sumpitnya di meja dan cepat-cepat pergi. Melihatnya, Yeu Kilin pun cepat-cepat mengejarnya. Liu Qian Qian memandang mereka berdua dan seketika itu juga tersadar bahwa ia telah dipergunakan oleh mereka, ia langsung naik pitam, membanting mangkuknya dan pergi. Saat ini, yang tersisa hanya Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng, dua lelaki pecundang. Dengan muram Gu Zhang Feng menaruh mangkuk dan sumpitnya, aku sudah mencoba semua care yang kau katakan, tapi semuanya tak berhasil. Jin Yuan Bao mendengus dan berkata, itu gara-gara kau sendiri yang bodoh, tahu tidak? Yuan Bao, aku benar-benar tak bisa hidup tanpa ksue er, di kitab-kitab pengobatan, ini disebut sakit rindu. Sakit rindu. Gu Zhang Feng mengangguk, benar, setiap melihat nona ksue er aku bahagia, aku lebih bahagia dibandingkan dengan dirinya. Mendengar perkataannya itu, hati Jin Yuan Bao terkesiap, ia teringat akan bagaimana saat di meishan mereka berdua berbuat tonar di dapur, benaknya perlahan-lahan dipenuhi oleh suara tawa Yeu Kilin yang bagaikan denting belt perat. Melihat ksue er kesusahan, aku lebih susah dibandingkan dengan dirinya, Gu Zhang Feng mengumam pada dirinya sendiri. Jin Yuan Bao teringat akan wajah Yeu Kilin yang bagai bunga pir terkena hujan ketika ia bercerita tentang penderitaan masa kecilnya teringat akan wajahnya yang nampak berat berpisah. Dengan nyonya Yeu di kereta kuda ketika mereka pulang saat. Itu, hatinya seakan tercekat, sehingga ia tak bisa tidak berjanji, aku akan mengajakmu pulang lagi. Melihat nona ksue er berada dalam bahaya, walaupun harus mempertaruhkan nyawa, aku masih ingin melindunginya. Jin Yuan Bao teringat, di kubu di gunung itu, saat pertarungan sengit tak bisa dimenangkan oleh kedua belah pihak, dengan gagah berani dirinya maju untuk menangkis tikaman pedang demi Yeu Kilin, walaupun tikaman itu tak mengenainya, tapi ia merasa yakin bahwa saat itu, tanpa banyak pikir lagi, secara naluriah ia akan langsung menerjang ke depan. Melihatnya berjalan dekat lelaki lain, hatiku terasa pedih. Benar, rasanya memang pedih, Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya, begitu ia mengingat kejadian saat Yeu Kilin mengantarkan obat untuk Liu Wencao sambil mengobrol dan tertawa dengan ramah dengannya, hatinya terasa tertekan hingga sulit ditahan. Menurut kitab-kitab pengobatan, ini adalah sakit rindu. Wajah Gu Zhang Feng nampak kesal. Jin Yuan Bao amat terkejut, ini yang namanya sakit rindu. Masa aku jatuh cinta pada gadis bawah ini? Yuan Bao, Bantulah aku untuk mencari akal lagi supaya aku dapat merebut hati Ksue R. Gu Zhang Feng mencengkeram lengan bajunya sambil memohon pertolongannya. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu bertanya, mungkin tidak kalau nona Ksue R sudah punya orang yang disukai? Atau mempunyai suatu masalah? Perkataannya itu bagai membangunkan seseorang yang sedang mimpi. Gu Zhang Feng amat terkejut, kalau ia punya orang semacam itu, aku harus bagaimana? Kalau begitu kau terpaksa hanya dapat menunggunya sampai ia meninggalkannya, atau kau harus membantunya meninggalkannya? Jin Yuan Bao berkata dengan penuh arti. Gu Zhang Feng nampak merenung, aku harus membantunya meninggalkannya. Ya, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, setelah itu Gu Zhang Feng memburu keluar dari ruangan itu, sehingga ia terpaksa menelan kembali sisa perkataannya, lalu sambil tertegun ia memandang hidangan obat yang memenuhi meja dan memakannya tanpa merasakan rasanya. Hatinya penuh kecemasan. Begitu Gu Zhang Feng keluar dari ruangan itu, ia langsung menuju ke kamar Jiang Xiaoxuan. Setelah membuka tirai penutup pintu, ia masih tak tahu bagaimana ia harus berbicara, namun melihat Jiang Xiaoxuan sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ia segera membantunya dengan serabutan. Melihat pandangan matanya terus terpaku pada dirinya, Jiang Xiaoxuan tak bisa menahan senyumnya dan berkata, apakah kau punya sesuatu yang hendak kau katakan pada aku? Gu Zhang Feng merasa amat jengah, apakah kau dapat melihatnya? Si tolol ini. Jiang Xiaoxuan menggeleng-geleng, lalu tersenyum dan berkata, kalau ada yang hendak kau katakan, katakanlah saja. Karena tak tahu kenapa ia menggelengkan kepalanya, Gu Zhang Feng tertegun, ia berpikir sejenak namun masih benar-benar tak mengerti, maka ia tak lagi memikirkannya dan memberanikan diri untuk bertanya, aku hendak bertanya padamu, apakah kau membenci Li Jun, lelaki tak setia yang melukaimu itu sampai kau harus mengembara di jalanan? Jiang Xiaoxuan tertegun, untuk beberapa saat ia diam, lalu menjawab, aku membenci dia, aku benci dia karena dia menipu dan mengecewakanku. Tapi kalaupun aku membencinya, apa yang dapatku perbuat? Ia sudah mencampakanku dan pergi, hari-hari yang sudah berlalu tak mungkin kembali lagi. Kalau ada care baginya untuk minta maaf padamu, apakah hal itu akan membuat hatimu agak lebih lega? Dengan hambar Jiang Xiaoxuan menggeleng-geleng, ia tak pantas mendapatkan cintaku, kalaupun ia meminta maaf apa gunanya? Kalau permintaan maafnya dapat membuatmu merasa lega, aku bersedia untuk mewakilimu mencari keadilan setelah berbicara, dengan penuh perasaan Gu Zhang Feng memandangnya, lalu berbalik dan berlalu. Melihat sosoknya yang pergi meninggalkan tempat itu, Jiang Xiaoxuan merasa kebingungan, si Tabib Tolol ini kenapa begitu aneh? Siang itu, waktu Yeu Kilin berlatih memetik kecapi pun kembali tiba, akan tetapi ketika memandang senar-senar kecapi yang tipis itu, Jiang Xiaoxuan tak bisa memusatkan pikirannya dan tak dapat menahan dirinya untuk tak bertanya, apakah menurutmu belakangan ini Zhang Feng agak aneh? Yeu Kilin mengangguk, Jin Yuan Bao lebih aneh lagi. Zhang Feng belakangan ini selalu mencari berbagai keru untuk bermanis-manis padaku, akan tetapi setiap kali ia melakukannya aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin pun menimpali, Belakangan ini, Jin Yuan Bao selalu bersikap dingin padaku, tapi sebenarnya ia sedang diam-diam memperhatikanku. Selain itu ketika kita terakhir makan bersama, Zhang Feng tak henti-hentinya memberikan lauk pada Liu Qian Qian, tapi terus-menerus memandangku. Akhir-akhir ini Jin Yuan Bao makin angkuh, setiap kali berbicara denganku, matanya selalu memandang ke langit. Menurutku Zhang Feng juga sangat mirip dengannya, wajah Jiang Xiaoxuan memerah, sepertinya ia sedang mengejarku, hanya saja caranya agak berlebihan, selalu agak tergesa-gesa.